Assalamualaikum Buah nangka juga bisa jadi jajanan favorit Jual di pinggir jalan, di depan rumah Untuk jajanan anak sekolah Ataupun isian snacks box Insyaallah laris manis Siapkan 200 gram nangka Untuk nangkanya ini udah mateng ya Seperti ini tampilannya Untuk bijinya juga sudah aku buang Dan cuci bersih Ambil 1 buah nangka Kita balik biar mudah Untuk memotongnya Kita potong kecil memanjang Seperti ini 1 buah nangka Ini aku potong Kurang lebih sebanyak 6 sampai 7 potongan Tergantung besar kecilnya Nangka yang kita gunakan Setelah selesai kita potong semua Lanjut kita buat Untuk tepung pencelupnya Masukkan 100 gram tepung terigu Atau sekitar 10 sendok makan Tambahkan 2 sendok makan Tepung beras 1 sendok makan Tepung maizena 2 sendok makan Gula pasir Lalu kita aduk rata Dengan air suhu ruang Untuk menambahkan airnya Itu sedikit demi sedikit aja Sambil terus diaduk Seperti ini Sampai mencapai tekstur yang diinginkan Kurang lebih Aku menggunakan air Sekitar 150 ml Sampai 200 ml Tergantung tingkat Kelembaban tepung ya Hasil akhir teksturnya Seperti ini Adonan sudah siap Langsung aja Kita masukkan Nangka yang tadi Sudah kita potong-potong Kita masukkan sebagian saja Kita aduk-aduk Sampai semua bagian Nangka itu Terlumuri semua Dengan tepung Dan bisa langsung kita goreng Setelah minyak panas Bisa langsung kita goreng Untuk memasukkannya Itu sedikit demi sedikit ya Satu demi satu Kayak gini Biar nanti hasilnya itu bagus Tidak banyak yang menempel Seberapa banyak yang dimasukkan Ke penggorengan Itu sesuaikan dengan Banyak sedikitnya minyak Yang kita gunakan ya Di sini langsung aja Kita goreng Jangan lupa dibalik Biar tidak gosong Dan kalau ada yang menempel Satu sama lain Bisa kita pisahkan Seperti ini Setelah warnanya kuning Kecoklatan kayak gini Tandanya sudah mateng ya Bisa kita angkat Dan kita tiriskan Goreng sampai semua selesai Setelah kita goreng Hasilnya seperti ini Terlihat renyah Dan juga crispy Garing gitu Bagian luarnya Untuk meniriskannya Tempatkan di atas wadah Bagian bawahnya Kita lapisi dulu Dengan kertas Biar nanti minyaknya Menyerap pada kertas Nah kan terlihat garing Tapi juga gak banyak Menyerap minyak Teksturnya itu renyah Manis dan juga gurih Pokoknya enak banget Dimakan kayak gini aja Itu udah enak banget Apalagi ditambah dengan topping Kalau menurut aku Kalau mau untuk jualan Apalagi untuk jajanan anak sekolah Itu lebih baik diberi topping ya Biar lebih menarik aja Untuk tempatnya Aku menggunakan tempat Mika Dan bagian atasnya Aku beri topping Coklat gliss Yang rasa coklat Vanila Dan juga green tea Untuk harga jual Sesuaikan aja dengan modal Karena memang harga bahan baku Tiap daerah itu berbeda-beda Terima kasih sudah menonton Semoga video ini Menginspirasi Sampai jumpa Di video kita berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa